Tuhan selamat malam teman-teman yang akan bergabung pembelajaran zoom online kita malam hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita kita akan bersatu dalam doa mari kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus yang baik kami bersyukur untuk hari ini Tuhan atas anugerahmu yang melimpah kasih setiamu yang tak habis-habisnya buat kami terima kasih untuk kesabaranmu buat kehidupan kami kami bersyukur dan bersyukur Tuhan saat malam hari ini kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan ampuni salah dosa kami Tuhan kami sungguh percaya Tuhan Yesus karya salibmu sudah mengampuni kami Tuhan biar kami boleh terus hidup dalam perkenananmu terima kasih Tuhan terima kasih saat malam hari ini kami memohon Tuhan pimpinanmu dalam kami belajar saat malam hari ini Tuhan tolong kami biarlah ini bukan satu rutinitas kami tapi biarlah kerinduan kami sama-sama rindu belajar mendengarkan kebenaran firmanmu hingga firmanmu itu boleh bertumbuh dalam hidup kami terlebih boleh berbuah-buah lebat Tuhan hingga boleh berdampak buat orang lain Tuhan tolong kami Tuhan Yesus teman-teman kami yang akan bergabung biar Tuhan Yesus mereka boleh memberikan waktu oh mereka juga boleh diberikan semangat yang selalu daripadamu Tuhan mungkin teman-teman kami juga dengan keterbatasan waktu mereka mereka hanya melihat rekamannya saja Tuhan berkati juga Tuhan seperti engkau memberkati saat malam hari ini Tuhan engkau pimpin hambamu Tuhan Yesus biar apa yang hambamu sudah baca dengar pelajari biarlah semuanya hikmat daripadamu biar dalam setiap hambamu berkata-kata Tuhan biarlah itu semua daripadamu terima kasih Tuhan kami mulai pembelajaran kami malam ini dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amin Puji Tuhan pembahasan malam hari ini 2 Korintus 7 ayat 5 sampai 16 saya akan bacakan bahkan ketika kami tiba di maki dunia kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami dimana-mana kami mengalami kesusahan dari luar petengkaran dan dari dalam ketakutan tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus bukan hanya oleh kedatangannya saja tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku sehingga makin bertambahlah sukacitaku jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu namun aku tidak menyelesai, tidak menyesalkannya mereka pernah, memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu kendatipun untuk seketika saja lamanya namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah berdukacita melainkan karena dukacitamu membuat kamu bertobat sebab dukacitamu itu adalah menurut kehendak Allah sehingga kamu sedikitpun tidak dirugikan oleh karena kami sebab dukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan tetapi dukacita yang dari dunia ini menghasilkan kematian sebab perhatikanlah betapa justru dukacita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah sebab itulah kami menjadi terhibur dan selain penghiburan yang kami peroleh itu kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus sebab kamu semua menyegarkan hatinya aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketahatan kamu semua bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal Puji Tuhan Puji Tuhan kita bersyukur kembali bisa belajar kebenaran firman Tuhan kita lanjutkan pembahasan kita apa yang Paulus lanjutkan dari pasal 2 ia potong dulu apa yang sudah ia mulai bahas di pasal 2 ia potong dulu dan ia lanjutkan di pasal 7 itu yang akan kita pelajari di malam hari ini Puji Tuhan masih dari buku yang menjadi referensi utama kita dalam bedah buku apa yang terputus di Troas dan Makedonia itu Paulus lanjutkan di pasal 7 ini kita lihat beberapa ayat untuk nyambung dengan konteks yang ada di 2 Korintus pasal 7 ini aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita sebab jika aku mendukakan hatimu siapa lagi yang dapat membuat aku gembira selain dia yang berduka cita karena aku karena justru itulah maksud suratku ini yaitu supaya jika aku datang jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku gembira sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu itu di ayat 1-3 pasal 2 kemudian kita sampai ke ayat 12-13nya di mana Paulus memotong pembahasannya tentang tujuan menulis surat 2 Korintus ini ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia kita dapati seorang Paulus dengan kegundahannya kegalauannya sehingga meski di Troas ada peluang untuk lebih lama di sana Paulus tidak tinggal lebih lama di Troas tetapi ia pergi ke Makedonia kita bisa katakan Makedonia itu sebuah provinsi dan kota yang ia tuju adalah diakini oleh para penafsir Filipi Paulus minta diri dari orang-orang di Troas dan berjalan menuju ke Filipi di mana ia yakini ia sudah arrange ia atur semikian rupa supaya bisa bertemu dengan Titus di Filipi itu yang kita dapati di ayat 12-13 namun kita tahu bersama mulai ayat 14 itu Paulus memberikan apologet apologia pembelaannya yang kami di Seketuan Doa Injil kami bahas dalam berjilid-jilid khotbah dimulai dari ayat 14 ini dokurentus fasal 2 pembelaan Paulus terhadap kerasulannya terhadap pelayanannya sebagai pelayan perjanjian baru itu Paulus mulai ayat 14 kemudian ia akhiri di fasal 7 ayat 4 ini akhir dari pembelaan Paulus Paulus akhiri dengan keyakinan bahwa pembelaan yang ia lakukan itu akan ditanggapi dengan benar oleh jemaat korentus korentus akan percaya penuh pada kerasulan Paulus akan mengakui dengan penuh kerasulan Paulus akan yakin banget bahwa Paulus adalah pelayan perjanjian baru yang diutus oleh Kristus diperlengkapi dengan kuasa roh kudus bukan seperti yang dituduhkan oleh para rasul palsu oleh para pelayan minor yang datang dari Yerusalem Paulus yakin Paulus menyatakan optimis optimismenya di ayat 4 ini masuk ke ayat 5 ayat 5 kembali muncul Makedonia Filipi kembali muncul Filipi ketika kami tiba di Filipi kami tidak beroleh ketenangan tetap Paulus sebagai manusia dengan emosinya Paulus galau masih menantikan surat yang ia percayakan kepada Titus itu bagaimana ditanggapi oleh Jumaat Korentus jadi kita bisa mundur sedikit kita bisa kembali mengingat ada di pendahuluan surat Duk Korentus kita sudah belajar disana bahwa penafsir meyakini ada 4 surat totalnya yang dikirimkan Paulus kepada Jumaat Korentus Jumaat Korentus sebagai penerima surat yang pertama itu hilang surat yang kedua kita kenal sebagai satu Korentus surat ketiga juga hilang surat ini diakini surat yang sangat keras yang Paulus singgung di pasal 7 ini yang sudah kita baca tadi Paulus katakan di ayat 8 jadi meskipun aku telah menyedihkan kamu dengan suratku itu suratku itu menunjuk kepada surat ketiga surat yang sangat keras jadi konteks 2 Korentus ini ditulis adalah titus sudah bawa laporan tanggapan jemaat Korentus terhadap surat yang ketiga surat yang ketiga surat yang hilang ini surat yang sangat keras tetapi meskipun menimbulkan duka cita tetapi pada intinya pada prinsipnya pada akhirnya itu mendatangkan segala kebaikan bagi jemaat Korentus titus lapor ke Paulus Paulus tulis surat yang keempat yang kita kenal sebagai surat 2 Korentus surat yang diakini juga dibawa oleh titus ke Korentus surat yang merupakan persiapan untuk Paulus mengunjungi secara langsung jemaat Korentus itu yang kiranya dapat kita pahami bersama kita sudah pernah bahas tentang 4 surat ini di pendahuluan baik pendahuluan 1 Korentus juga pendahuluan 2 Korentus teman-teman bisa kembali melihat rekaman zoomnya di youtube kita pendahuluan dari 2 Korentus pasal 7 ayat 5 sampai 16 tujuan titus ke Korentus adalah membawa surat yang keras dari Paulus sekali lagi ini surat yang ketiga surat ini Paulus tulis karena dalam kunjungan terakhirnya yang kita sebut kemarin dengan inspeksi mendadak sidak karena sidak tersebut berakhir dengan menyedihkan Paulus seperti diusir seperti tertolak dari tengah-tengah jemaat pada kunjungan mendadak tersebut Paulus menerima penolakan keras dari seorang jemaat yang Paulus tegur karena dosa seksnya kemungkinan besar terlibat dalam hubungan inses atau penyembahan berhala kota korentus yang jelas berhubungan dengan dosa seks pada saat Paulus tegur penolakan keras dari jemaat ini didukung oleh sebagian kecil jemaat korentus mayoritas jemaat mereka diam saja saat Paulus berharap mayoritas jemaat mendisiplinkan orang yang berdosa ini jemaat mayoritas diam karena itu kita belajar diam itu gak selalu emas diam itu gak selalu netral dalam hal ini diam menyakiti hati Paulus diamnya jemaat korentus sangat melukai hati Paulus sehingga Paulus berjanji gak mau balik lagi ke kota ini sebelum kalian bereskan masalah jadi meskipun diakini mayoritas jemaat gak setuju dengan dosa seks tersebut mayoritas jemaat gak setuju tetapi dengan diamnya mereka pasifnya mereka itu merupakan pembiaran yang pada akibat selanjutnya melukai hati Paulus memberi penolakan kepada Paulus dan ia pergi meninggalkan jemaat ini dengan sedih dengan kecewa itulah mengapa Paulus menyelesaikan sidaknya tidak dengan situasi yang menyenangkan itulah alasan kemudian Paulus menulis surat ketiga surat yang sangat keras surat yang meminta mayoritas jemaat melakukan tindakan gak pasif gak diam gak membiarkan tetapi lakukan tindakan disiplinkan jemaat yang terlibat dosa seks tersebut surat ini dibawa Titus ke Korintus tentu Paulus punya pertimbangan mengapa mengutus Titus tampaknya Titus juga sudah sangat dekat bahkan mungkin Titus orang Korintus kita bisa nanti lihat lagi di buku ini saya kurang dapati atau saya kurang teliti bacanya teman-teman bisa lihat lagi puji Tuhan dengan jelas Paulus punya pertimbangan khusus sehingga ia yakin Titus akan diterima dengan baik oleh jemaat Korintus meskipun ia sendiri tertolak oleh jemaat ini ya itulah hebatnya Paulus puji Tuhan kita lanjutkan ayat 5 Paulus menceritakan situasi kondisi yang ia hadapi di Makedonia di Filipi di luar ia menghadapi perlawanan kita sambil lihat ayat-ayat kita dari luar pertengkaran itu menunjuk kepada oposisi persekusi dari orang-orang tidak percaya di kota Filipi terhadap pelayanan Paulus jadi dari luar ada tekanan di dalam pun ada kegalauan karena sampai di Filipi Titus belum ada disana kita memang perlu masuki konteks dari bagian-bagian ini karena tanpa kita dalami kita akan menganggap enteng apa yang Paulus alami kita bisa yakini Paulus orang yang cukup sensitif orang yang cukup baper dalam telekutip tentu dalam kontrol roh kudus tetapi Paulus kita perlu lihat sebagai orang yang emosional dan yang jelas saat itu belum ada WA belum ada telegram belum ada segala macam alat untuk menjelaskan apa yang terjadi di Korintus mungkin sangat mungkin saat Paulus tiba di maka dunia di Filipi sudah beres jaman Korintus sudah terima dengan baik titus dan surat yang Paulus bawa meskipun sangat keras melukai hati jaman Korintus tetapi itu membangkitkan pertobatan sehingga orang yang salah tadi didisiplinkan tetapi Paulus tidak tahu Paulus tetap galau karena kita belum bisa mendapat kabar apa-apa tentang respon terhadap suratnya yang sangat keras karena itu ada tekanan dari luar ada persekusi dari luar di dalam diri Paulus pun galau dia tidak tenang dia inilah sekali lagi kita lihat manusiawinya Paulus karena itu jangan merasa salah kita saat ada galau sakit hati kecewa itu semua manusiawi itu bentuk kemanusiaan kita kita bergumul dengan hal itu yang menjadi berdosa adalah saat kita tidak mengontrol oleh firman dan roh kudus kita biarkan kecewaan kita kegalauan kita bahkan melemahkan sesama itu yang dosa tetapi saat kita sedih luka terdapat di sini Paulus pertama tadi tinggalkan terwas padahal ada peluang untuk beritakan injil di sana Paulus tinggalkan terwas karena pengen ketemu titus di Filipi kemudian sampai di Filipi dia masih galau kiranya pembelajaran ini membuat kita tidak pernah merasa bersalah seringkali iblis nuduh kita saat kita sakit hati iblis nuduh kita ya gitu tidak kuat dilukai orang dijahati orang kita sakit hati ya emang manusiawi gak perlu takut dengan tuduhan iblis tuduhan orang-orang di sekeliling kita ya pendeta gitu aja gak kuat ya aktivis gitu aja gak kuat sakit hati digituin orang tuduhan-tuduhan tersebut iblis yang kerja disitu nah saat sakit hati kemudian membuat kita down marah sama Tuhan gak mau melayani membalas dengan kejahatan nah itu baru masalah itu baru dosa sedangkan saat kita galau bergumul dengan perasaan kita itu menjauh tuduhan iblis tolak puji Tuhan segala hormat kemuliaan bagi Kristus kita pertama di ayat 5 ini melihat manusiawinya seorang Paulus kemudian di ayat 6 dengan latar belakang tadi ya kegalauan kemudian dari luar terima persekusi tantangan begitu berat Paulus perkenalkan tampilkan Allah yang menghiburkan jadi dengan backdrop yang hitam ditampilkanlah kemurahan Allah penghiburan ilahi jadi bayangannya kalau saya sih dapatnya di langit yang tanpa bulan tanpa bintang sangat-sangat pelak disitu ada pelangi amat sangat indah itulah bayangannya yang saya dapat berikan untuk 2 Korintus 7 ayat 6 Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati dan bentuk penghiburannya adalah kedatangan Titus kedatangan yang membawa berita yang sangat menyukakan hati galau nya Paulus hilang jadi selama belum ada kabar dari Titus galau nya masih gak tahu bisa kita menghakimi kalau kita mau coba isengnya kita bisa menghakimi Paulus sudah berdosa tinggalkan Troas ada gak orang seperti itu ada gak mungkin aja ada sekali lagi tuduhan tuduhan apalagi dalam kondisi kita sebagai seorang manusia jangan membuat kita makin down udah masalah bikin kita hampir hampir tenggelam males melayani eh tuduhan orang kita juga seriusin tambah kacau kita selama kita masih bergumul ayo setidaknya tuduhan lawan udah diemin dulu pasang kuping budek ayo bereskan bersama Tuhan seperti Paulus meskipun dia harus tinggalkan Troas tetapi ia ke Filipi tetap dalam pelayanan puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan segala hormat bagi Kristus puji Tuhan kita bangga punya firman yang lengkap dan lengkap saat kita dalami kita dapati rahasia rahasia harta harta tersimpan rapi di dalam firman Tuhan yang membuat kita terpesona yang saat diaplikasikan kepada hidup kita itu membuat kita berkata wow puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan ayat 7 berita yang sangat menenangkan hati adalah pertama bahwa itu disambut baik oleh jemaat korentus itu kita dapat di ayat 7 pertama kedua yang paling penting adalah bahwa surat yang sangat keras itu menghasilkan pertobatan ilahi sekali lagi pertobatan ilahi nanti kita lihat dibandingkan dengan pertobatan atau dukacita dunia dukacita ilahi hasilkan pertobatan ilahi dukacita dunia hasilkan pertobatan atau tanda kutip pertobatan dunia ayat 8 kita masuk pendahuluan dulu meski sefir letter surat yang sangat keras surat yang merupakan surat ketiga dari rasul paulus itu sangat keras tetapi berdampak baik karena menghasilkan pertobatan oleh surat ini jemaat korentus menyesal karena sebelumnya pasif diam aja melakukan pembiaran oleh surat ini mereka bertindak aktif mereka gak melakukan pembiaran dan lewat surat ini juga mereka menyatakan kerinduan mereka untuk berbaikan dengan paulus dorongan untuk berdamai dengan dirinya yang paulus sampaikan kepada jemaat korentus itu penting bagi paulus kita sudah pernah singgung karena dalam posisi sebagai rasul sebagai dutak kristus secara langsung penolakan tidak berbaikan tidak lagi jalan hubungan baik dengan paulus sama dengan menolak Allah yang mengutus paulus kristus yang mengutus paulus jemaat korentus berada dalam bahaya besar murtad karena itu penting bagi paulus di surat yang ketiga surat yang keras untuk meminta jemaat ini menyelesaikan masalah supaya bisa berbaikan dengan paulus nah tentang hal ini tentu tidak bisa diterapkan kepada semua hamba Tuhan ini hanya paulus dan mungkin rasul-rasul saja tidak bisa kita sekarang memperlakukan diri kita seperti itu kita berkata siapa yang menurut tafsiran saya kalian murtad tidak bisa sudah tidak bisa sudah terlalu jauh kita dari paulus jarak baik tentang penafsiran penafsiran baik tentang waktu yang memisahkan kita dengan paulus jadi ini dimonopoli oleh rasul-rasul tidak bisa kata sembarangan saya pengen tafsiran seperti ini kalian ikuti kalian menyia-nyiakan anugerah Allah tidak bisa berkata seperti itu ya lanjut ayat 8 kita malam hari ini akan melihat lebih atau sudah dan akan melihat lebih ke narasi bukan hal-hal yang teologis yang berat tetapi lebih ke narasi di ayat 8 dengan diplomatik paulus berkata aku pernah menyesalkan namun nanti di ayat 9 paulus berkata aku bersuka cita jadi seperti apa ya tidak kutip bahasa-bahasa paulus bilang aku pernah nyesel nulis surat yang keras ini karena itu menyedihkan hati kalian namun dayat 9 paulus katakan aku bersuka cita karena surat tersebut menghasilkan pertobatan sehingga kalian bisa berbaikan lagi dengan aku dan kalian berarti tidak menyianyakan anugerah Allah di dalam Kristus dampak yang dihasilkan oleh surat tersebut itulah yang memberikan suka cita kita akan lihat nanti di akhir suka cita itu menjadi bagian penting dari ayat 5 sampai 16 berkali-kali paulus ulang suka cita suka cita suka cita suka cita sedapnya sedapnya 4 kali 4 sampai 5 kali paulus ulang suka cita joy paulus bersuka cita bukan karena jemaat korentus jadi duka oleh suratnya tetapi karena hasil dari duka cita tersebut adalah pertobatan ilahi yang kembali menghubungkan mereka membuat mereka kembali terkoneksi dengan paulus dan dengan Allah yang paulus layani puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan ayat 10 untuk mempertegas kebaikan dari duka cita menurut kehendak Allah nah paulus bandingkan dengan duka cita menurut dunia itu di ayat 10 duka cita menurut kehendak Allah itu dibandingkan dengan dikontraskan dengan duka cita yang dari dunia dan ditafsirkan oleh buku ini duka cita yang dari Allah itu pasti hasilkan pertobatan ilahi oleh firman dan roh kudus menghasilkan pengudusan ilahi pengudusan sorgawi itu duka cita menurut kehendak Allah sedangkan duka cita menurut dunia duka cita duniawi itu kebalikannya kontraskan duka cita duniawi itu mungkin sepertinya hasilkan pertobatan tetapi shallow sifatnya dangkal hanya di permukaan sepertinya bertobat padahal enggak itu akan menghasilkan kematian karena pertobatannya enggak menjangkau sanubari yang terdalam sedangkan yang duka cita ilahi kerjakan itu adalah pertobatan yang menjangkau sanubari yang terdalam itu yang Paulus bandingkan antara duka cita ilahi dan duka cita duniawi di ayat 10 ayat 11 duka cita ilahi pertobatan yang sesungguhnya menghasilkan 7 sikap hati yang Paulus daftarkan disini kita bisa hitung tadi sambil ibu rini baca tadi saya sudah hitung memang ada 7 yang Paulus sebut hasil dari duka cita ilahi haleluya 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 kita bersyukur buat kebenaran firman yang mengingatkan kita dan menyiapkan kita pada saat-saat teguran itu datang baik langsung dari Allah juga lewat dari lewat sesama saudara seiman saat itu benar-benar dari Allah meskipun itu datangkan sakit hati di jiwa kita tetapi karena itu datang dari Allah teguran datang dari Allah di dalam kita yang lahir baru ada roh Allah dan firman maka teguran itu meskipun sakit tetapi menghasilkan tujuh hal-hal baik keluar dari hidup kita puji Tuhan kita lihatkan daftarnya kesungguhan pembelaan diri kejengkelan ketakutan kerinduan kegiatan dan penghukuman untuk bicara tentang pendisiplinan yang dilakukan oleh jemaat korentus terhadap orang yang berbuat dosa tadi kita lanjutkan ke ayat dua belas disini Paulus tegaskan bahwa permasalahan utama itu bukan tentang si orang yang melakukan dosa seks bukan juga tentang pendisiplinan yang jemaat lakukan tetapi tentang berbaikannya kembali jemaat korentus dengan Paulus dan dengan Allah itu yang paling penting tetapi harus lewati langkah-langkah tadi didasari didasari oleh pertobatan yang jangkau ke sanubari terdalam itu yang kiranya dapat kita pahami di bagian ini dia tidak menulis dengan dia tidak memberi perintah dengan motif utama supaya orang itu kapok atau supaya jemaat kapok bukan itu tujuan utamanya tetapi tujuan utama Paulus adalah supaya jemaat korentus berbaikan dengan dirinya dari pembelajaran kita kita perlu lihat bahwa Paulus itu bukan seorang yang otoriter yang suka memaksakan kehendak tetapi dengan kasih ia pengen jemaat menjadi taat karena ia penyambung lidah Allah menolak perkataannya menolak Allah itu yang berada di pikiran Paulus jadi dalam konteks tertentu sepertinya Paulus memaksakan dengan surat yang keras memaksakan kehendaknya tetapi jangan sampai kita berkesimpulan semacam itu Paulus pengen banget Jumat Kalantus taat sehingga bisa berbaikan dengannya dan dengan Allah yang mengutus Paulus ayat 13 Paulus menyaksikan lebih lanjut kita sama-sama melihat ayatnya menyaksikan lebih lanjut Paulus ini tentang kelimpahan sukacita yang ia alami ketika Titus datang ke Filipi bukan hanya tentang respon jemaat terhadap suratnya surat yang ketiga surat yang keras tetapi juga sambutan yang Titus rasakan dari jemaat Korintus itu pun mendatangkan sukacita bagi Paulus kamu menyegarkan hati Titus saat datang hati Titus segar dan itu diceritakan kepada Paulus Paulus pun tambah sukacitanya double sukacitanya kita dapati disini saat Paulus bandingkan dirinya dengan Titus ia tidak menjadi cemburu atau iri karena kalau ia mau seperti itu ya wajar sih sebagai rasul ia datang eh jemaat Korintus tolak saat Titus datang eh mereka sambut baik kan itu bisa menimbulkan cemburu yang jelas kedatangan Titus itu sukses saat Paulus lakukan sidak gagal Paulus gagal Titus sukses tetapi itu tidak membuat Paulus cemburu Paulus ikut bersuka cipta dengan Titus puji Tuhan puji Tuhan ayat 14 melalui ayat ini dapat ditafsirkan bahwa Titus kita sambil lihat ayat 14 dapat ditafsirkan bahwa Titus itu saat terima tugas dari Paulus Titus tolong bawa surat yang keras ini ke kota Perintus saat terima tugas itu diakini Titus itu pesimis Paulus ditolak ditolak apalagi gua tetapi Paulus memegahkan Jemaat Korintus saat menolak saya mereka sedang lemah atau apa Paulus tetap punya optimisme terhadap Jemaat Korintus sedangkan Titus ragu karena itu kita lihat di ayat 14 aku memegahkan kamu kepadanya dan kamu tidak mengecewakan aku jadi Paulus tetap ngagul bahasa sekarang bermegah Jemaat Korintus itu pasti akan bertobat sedangkan Titus takut krisis kepercayaan dia ngeri dia ke Korintus tetapi Paulus megahkan muat-muatin Titus dan ternyata benar sampai di Korintus Titus disambut dengan baik puji Tuhan nah pertanyaannya kenapa Paulus bisa yakin bahwa Jemaat ini bisa dimegahkan pertama karena Paulus telah menjadi saksi mereka terima firman Allah jadi kembali saya sudah pernah singgung ini kenapa Paulus yakin mereka akan bertobat karena Paulus lihat mereka benar-benar lahir baru itu kuncinya Paulus kenal mereka bagi saya itu kuncinya Paulus yakin banget mayoritas jemaat akan kembali kepadanya berbeda tentu saat dia ngomong dengan para rasul mirror rasul palsu gak mungkin dia optimis dia kenal kepalsuan mereka ya inilah tentang pengenalan inilah yang penting untuk kita menghakimi seseorang gak sembarangan Paulus yakin jemaat korentus akan bertobat karena pekerjaan Allah sudah ia saksikan dalam hidup jemaat korentus pekerjaan Allah kehadiran karya roh kudus sudah Paulus lihat di jemaat ini Paulus yakin karena itu apa kita katakan Paulus itu yakin bukan pada jemaat korentus tetapi pada Allah yang bekerja dalam hidup jemaat korentus puji Tuhan ayat 15 sambutan baik terhadap titus mencakup sikap takut dan gentar sebuah sikap yang Paulus gunakan di bagian lain untuk menunjuk pada sikap yang hormat pada karya anugerah kristus kita lihat ayatnya salah satu ayat filipi 2 ayat 12 Paulus gunakan kata yang sama maaf saya gak catat ternyata ya filipi 2 ayat 12 hai saudara-saudaraku yang kekasih kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar bukan saja seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir sama penggunaan kata takut dan gentar di ayat 15 ini kita lanjut ke ayat 16 yang merupakan ayat terakhir di malam hari ini puji Tuhan tadi saya sudah singgung bahwa ayat 5 sampai 16 itu banyak Paulus tulis tentang suka cita ada tiga pertama itu di ayat 9 maaf ayat 7 karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu keluhanmu kesungguhanmu untuk membela aku sehingga makin bersuka citalah makin bertambahlah suka citaku itu ayat 7 kemudian ayat 9 namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita melainkan karena duka cita membuat kamu bertobat namun sekarang aku bersuka cita puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan kemudian ayat 13 sebab itulah kami menjadi terhibur dan selain penghiburan yang kami peroleh itu kami lebih lagi bersuka cita karena sukacita itu sebab kamu semua menyegarkan hatinya puji Tuhan puji Tuhan yang kita dapat di ayat terakhir ini adalah pelayanan pengumpulan dana untuk jemaat di Yerusalem itu didahului dengan kata sukacita ini yang diulang-ulang ada sedapnya empat kali termasuk di ayat 16 ini aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal tema sukacita yang diulang-ulang di ayat-ayat ini seperti mengisyaratkan kepada kita kalau kita mau dipercayakan kepada pelayanan yang lebih besar yang lebih berat maka dasar sukacita harus dibereskan dulu Paulus baru bahas tentang pengumpulan dana bagi jemaat di Yerusalem di ayat di fasal ke-8 Paulus baru ngomong tentang pengumpulan dana setelah ia ulang-ulang sukacita 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 memberi isyarat kepada kita kalau ingin dipercayakan pelayanan yang lebih besar beresi dulu hatimu sehingga bisa sukacita pelayani Tuhan itu yang kita bisa dapati di bagian ini dihubungkan dengan kerinduan kita untuk beribadah bersama di taman pemulihan kita berdoa supaya pelayanan yang sederhana ini direspon dengan sukacita oleh mayoritas jemaat apalagi saya kita hubungkan dengan rencana untuk kita natal bersama dengan mereka dengan DGJ sesuatu yang lebih besar mari kita pastikan kita punya sukacita kita punya sukacita sehingga kita bisa seperti Paulus ngomong tentang pelayanan yang lebih indah lebih besar dia bereskan dulu sukacita kita pun kiranya diingatkan pada saat malam hari ini kita bereskan hilangnya sukacita sehingga kita bisa bersukacita meski tentu masalah belum semua beres kita dapati juga masalah belum semua beres dengan masih dalam pembahasan Dua Korintus mereka masih ada keraguan karena itu surat ini disampaikan kepada mereka surat Dua Korintus ini surat keempat ini disampaikan harus disampaikan kepada mereka karena dengan surat ketiga Paulus merasa belum cukup ia masih utus lagi titus untuk memastikan bahwa saat pribadinya datang ke Korintus itu benar-benar diterima dengan baik oleh Jumat jadi kalau kita simpulkan mereka masih ada kegalauan tetapi Paulus optimis dan dasar inilah kenalnya Paulus terhadap mereka optimis optimismenya Paulus terhadap kerja Allah karya Allah dalam hidup mereka itu mendatangkan sukacita sekali lagi bukan berarti semua masalah beres tetapi karena punya dasar firman kita bisa bersikap dengan benar dan membangkitkan sukacita itulah yang kita yakini membuat kita akan dipercaya dengan pelayanan-pelayanan yang lebih indah lebih besar lagi segala hormat kemuliaan bagi Kristus saya kembalikan kepada Ibu Rini mari kita berdoa terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pembelajaran kami bersyukur kembali Tuhan Yesus biarlah Tuhan dalam hidup kami kami boleh mengerti lagi akan arti sukacita itu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami hingga dalam pelayanan kami hanya sukacita daripadamu itu yang keluar Tuhan yang timbul yang boleh berdampak Tuhan 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 tolong Tuhan biar kami dari hari ke hari melalui pembelajaran ini kami boleh membereskan setiap sukacita yang daripadamu Tuhan Yesus itu boleh terus Tuhan Yesus ada dan tinggal dalam hidup kami dan boleh terpancar Tuhan Tuhan Yesus kami percaya Tuhan ada dukacita dukacita yang kami alami Tuhan tapi kami sungguh percaya dukacita yang daripadamu itu akan menghasilkan pertobatan ilahi Tuhan Yesus kami sungguh percaya yang kau sanggup merubah dukacita kami menjadi sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami dalam setiap proses-proses masalah yang kami hadapi dalam setiap pelayanan kami Tuhan Yesus terima kasih Tuhan terima kasih biar kami boleh terus Tuhan Yesus belajar dan belajar akan kebenaran firmanmu kami sungguh percaya ala rohul kudus yang memampukan kami untuk lagi kami mengerti akan kebenaran firmanmu saat malam hari ini terima kasih Tuhan kami berdoa buat teman-teman kami yang akan mendengarkan melalui youtube Tuhan Yesus berkati mereka juga Tuhan hingga mereka juga Tuhan boleh mengerti Tuhan Yesus akan yang mereka dengar Tuhan hambamu yang sudah memaparkan kebenaran firmanmu juga Tuhan Yesus berkati terima kasih Tuhan terima kasih kami tutup pembelajaran kami dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin selamat menikmati